Masuk lagi Yamaha Mio 125 sementron Mio 125, Mio M3 itu sama sementron Untuk servis kita lakukan servis Maksudnya nggak ada? Kok nggak ada? Ini dia, maksudnya Sedang dibongkar sama mekanik-mekanik Sumber sukses Mantap Bagaimana bang ini? Kotorannya mantap Mana kotorannya? Nggak kelihatan rupa gulungannya Menempel Bisa dilihat ya bagian kok Itu olinya habis menon Kotor, mancet Bisa hidup Jarang dikontrol olinya nih sementron Yang membuat motor ini macet Coba kita lihat bagian blok sekernya bagaimana bang Reja Parah ya Parah banget Parah sementron Ini kita lakukan servis besar Kita akan ganti bagian blok sekernya Bisa dilihat Bloknya bisa dilihat ya Sudah Sudah apa namanya nih dik Sudah apa namanya nih dik? Kalau bloknya kayak begini nih Sudah lapar Sudah haus Walaupun tidak ada Lecet di bagian blok Namun di bagian tengah silindernya ini sementron Sudah bergelombang ya Dan checkernya coba lihat bareng ya Bagian ring oli bisa dilihat Penuh dengan sisa-sisa geraman oli yang sudah kering sementron Nah ini kita akan servis besar Kita akan di blok dan checkernya Akan motor kembali normal lagi Untuk bagian silsil juga bocor banyak Dari sil kruk as Setelah kiri Sil gardan Sil magnet juga Oke Oke Kita kuas-kuas sedikit agar lihat seperti baru lagi Terima kasih Bagian kopnya bisa dilihat ya Parah kotorannya sementron Parah 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 Lebih tenang sementron Kita akan bersihkan Sampai kiclong lagi ya Mesin Yamaha Mio 125 yang sudah kita Service tadi ya Sekarang proses perakitan bagian mesin-mesinnya Sementron Jangan lupa Port-portnya dikencingin ya sementron ya Ya tidak terjadi kebocoran Jangan lupa Sil O-ring Ya Packing Itu Kita ganti dengan spare part yang asli Agar tidak ada lagi kebocoran di bagian parking Shield O-ring Dan lain-lain ya Nah ini sementron Mesinnya sudah Bersih lagi ya Ini bloknya blok baru Kemudian Bagian mesinnya tadi Kotor sekali ya Sudah Lumayan bersih ya Sudah bersihkan Nah ini yang masih sisa-sisa sedikit ini Memang keraknya Kerak membandel ya Tidak bisa ya Fungsinya kita bersihkan di bagian Keringkes itu sementron Tidak tercampur nanti Sisa-sisa kerak dari Oli yang sudah Haus atau yang sudah Kering di bagian keringkesnya Nanti kalau Itu dibiarkan Ya Pompa olinya bisa nanti Tersumbat sementron ya Karena masih ada sisa-sisa kerak Oli yang ada di bagian keringkes atau mesinnya sementron Nah langkah baiknya kita Servis besar Atau servis turun mesin Dbb mencegah ya Karena proses pengerjaannya cukup lama Makan waktu Ya Tenaga Sampai sudah Gerak cepat Tinggal ganti blok seger Sudah Nah Komponen yang lain itu Seperti oli yang sudah Mengering di bagian keringkes Itu perlu Dibersihkan sementron Ya Mau cepat Ya Mau cepat Bagus Tidak ada sementron Yang ada Komplen Yang bagus Masih lama ya Karena membutuhkan proses Ya Proses untuk membersihkan keringkes Dan yang lain-lain Kalau mau cepat Jangan di Komplen ya Ya Kalau ada terjadi Hal yang tidak diinginkan lagi Nah Ini kalau kita kerja Memang agak lama Ambat Tapi pasti sementron Ya Karena di bagian keringkes Atau bagian Dalam mesinnya itu Kerak-kerak olinya itu Sudah Sudah bersih ya Jadi Tinggal kita rakit ulang Tinggal kita pasang Komponen-komponen Seperti block Shaker Dan lain-lain ya Jadi motor aman Sekali lagi Untuk Oli Selalu diperhatikan Pengantian oli itu Jangan sampai Dua bulan sekali Walaupun motor jarang dipakai Bilang Cuma segini Jaraknya segini Nah Kalau bisa Jarak tempuh itu Kita gunakan sementron Jangan Jangan pakai Jarak piling ya Karena oli Punya Kausan itu Sekitar 1500 kilo ya Nah Kalau sudah lewat Dari itu Ya Sifat oli Seperti Melumas Pendingin Dan lain-lain Sebagainya itu Pasti Performanya Semakin berkurang Kalau Oli Sudah berkurang Formanya Lama-lama Bagian Mesin sementron Seperti block Shaker Ring shaker Dan lain-lain Cepat house Cepat rusak Apalagi Bagian Sil O-ring Mudah sekali Bocor Jadinya Karena Panas Mesin itu Ya Tidak ada Sistem pendingin Yang Bagus Dia kurang Jadinya ya Sistem pendinginnya Oke Sekarang kita Rakit Pasang-pasang Agar Orangnya bisa Pakai Motornya lagi Bisa ngacer lagi ya Oke Motor sudah Dirakit Ya Ini yang kemarin Kita Bongkar Untuk penggantian Block Kemudian Sektornya diganti Kemudian O-ring-o-ring Parking Dan lain-lain Nah Untuk Suara dari motor ini Coba Engine on Bang Rijal Kita tes Suara mesinnya Apakah Bersih Atau Mulus ya Seperti baru lagi Nah Inilah Suara mesin Suara mesin dari Yamaha Miu 125 Yang sudah kita Ganti blok Dan seker Ya Bisa didengar Suara mesinnya Lembut sekali Sementon Nah Untuk Penggantian oli Diusahkan di 500 kg Harus ganti oli Agar Mesin Sementon Aman Karena Posisi blok Dan seker Baru Harus di Reion dulu Untuk Selanjutnya Setelah 500 kg Diganti Olinya Selanjutnya Normal Sementon 1005 Harus diganti Olinya Atau setiap Sebulan Sekali Jangan Sampai Berbulan-bulan Ganti oli Nanti Capetnya Turun mesin lagi Terima kasih Salam Bengkel Lombok Sumber sukses Selalu mendapatkan Memo Mini Di Bengkel Sumber sukses Setiap Penggantian oli Mesin Terima kasih